Salam sehat secadera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Ketua Pandi. Yang terhormat Kepala Pandi Radio Bati, para Kepala Dinas Kebudayaan Diy dan Kabupaten Kota Sedaerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kami umarti, para tamundangan khususnya para budayawan Jawa yang berbahagia. Tahun 2001 saat Kongres Bahasa Jawa ketiga di Yogyakarta, saya menengarai bahwa Bahasa Jawa apalagi aksaranya bagaikan kerakap tumbuh di atas batu. Kerakap adalah daun sirih yang lebar, tentu sulit untuk bisa hidup di atas batu gersang. Mendahului digitalisasi aksara Jawa ini, sebelumnya pada 2013 telah diluncurkan aplikasi Baca Tulis Aksara Jawa versi 1.0 yang setahun kemudian disempurnakan dengan versi 2.0. Hingga November 2013, aplikasi tersebut tercatat telah diunduh sekitar 10.000 kali unduhan. Pada peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 2009, UNESCO mengingatkan, dari 742 bahasa daerah di Indonesia yang 169 terancam punah, karena penuturnya kurang dari 500 orang. Dalam update Atlas tentang bahasa-bahasa yang terancam punah, UNESCO mengklasifikasi dalam lima tingkatan. Dari level tidak aman, terancam, sangat terancam, kritis hingga benar-benar punah. Kekhawatiran berangsur melenyapnya bahasa dan aksarat Jawa seringkali dibahas dalam berbagai studi, fora, seminar, diskusi, dan dialog, khususnya dalam serial Kongres Bahasa Jawa. Upaya-upaya itu terdorong niat dedikatif untuk pelestarian dan pengembangan bahasa dan aksarat Jawa yang konstruktif demi pembentukan watak dan pekerti bangsa. Bahkan secara konspiratif dengan Pancasila dalam perspektif persatuan Indonesia. Faktanya, penutur bahasa lokal berangsur hilang oleh penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran hilangnya berbagai bentuk pusaka budaya, tradisi, dan ekspresi berbicara penuturnya mulai dari sajah dan cerita hingga beribahasa dan lelucon. Kita seharusnya mendorong penggunaan bahasa daerah agar tetap hidup dimulai dari keluarga guna mendukung program UNESCO tentang mother language. Pemerintah hendaknya membuat kamus bahasa daerah sebagai rekaman pusaka budaya daerah. Penyusunan Javanese English Dictionary oleh Dirk Jansen dan Singgih Vibisono tahun 2002 yang memuat lebih 25 ribu kata dengan contoh-contoh kalimat kiranya dapat dijadikan rujukan. Menurut Michael Close, seorang language dari Alaska Medief Language Center, ketahanan bahasa daerah dihidupi oleh tradisi tulis, pemakaian dalam pendidikan, dan peranannya sebagai pendukung kebudayaan daerah. Bapak Ibu Atin sekalian yang saya hormati, di era digital ini, kalau suatu aksara tidak hadlir dalam bentuk digital, maka dianggap tidak ada. Kalaupun ada, dianggap aksara yang tidak hidup, karena tidak ada lagi pendukungnya. Persis seperti aksara Mesir kuno, hieroglyphs, sebenarnya aksara Nusantara tidak terlalu ketinggalan dalam memasuki era digital. Karena 25 tahun yang lalu, aksara Jawa pun telah terdaftar di Unicode. Kita hanya terlambat beberapa bulan dari Thailand, tetapi lebih dulu Daru Burma, bahkan aksara Jawa sudah built-in dalam smartphone. Karena itu, kita bisa men-settingnya untuk menulis pesan di berbagai platform, misalnya di WhatsApp, dan sebagainya. Tapi semua itu belum memiliki platform digital tersendiri yang berbasis aksara Nusantara. Maka di dunia digital, aksara Nusantara masih dianggap seperti hieroglyphs. Karena itu inisiatif pandi untuk merajut Indonesia dalam bentuk penetapan domain name tersendiri untuk aksara-aksara Nusantara patut kita dukung. Dengan begitu, seiring dengan domain name.it untuk bahasa Indonesia akan hadir pula domain name yang mewakili aksara-aksara Nusantara. termasuk aksara Jawa. Syaratnya setiap domain name itu harus didaftarkan ke IGN. Sebagai pengelola domain name dunia, IGN baru menyetujui jika yakin bahwa aksara itu benar-benar hidup dan punya pendukung budaya yang aktif. Untuk itu, IGN perlu melihat apakah ada website yang berbasis aksara-aksara Nusantara yang hidup. Salah satu cara yang efektif dan cepat adalah dengan sayembara pembuatan website untuk setiap aksara Nusantara. Sayembara ini juga berfungsi untuk menguji apakah benar-benar ada pendukung budaya yang aktif bagi masing-masing aksara tersebut. dimana malam ini sudah kita saksikan pemenang sayembaranya. Sejauh ini Pandi telah bekerjasama dengan Keraton Yogyakarta untuk aksara Jawa, Universitas Udayana untuk aksara Bali, Universitas Pajajaran untuk aksara Sunda, dan PBNU untuk aksara Arab Begon yang digunakan di pesantren dan yang terbaru dengan Yayasan Aksara Luntarak Nusantara untuk aksara Luntarak. Saat ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita ada, budaya kita hidup, dan aksara kita berdaya. Dengan harapan seperti itulah, seraya bersyukur dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita bersama-sama selebrasi digitalisasi aksara Jawa ini kita nyatakan diluncurkan secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah rampatnya agar bahasa dan aksara Jawa tetap hidup karena benar-benar dihidupi oleh penuturnya yang seakan bangkit kembali dari tidur panjangnya dan menjadikannya pengguna aktif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.